Komisi Pemilihan Umum atau KPU Batanghari telah melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah. Setelahnya, pleno pun telah dikelar dan mendapati beberapa tepuan pada data pemilih. Saat diwawancarai pada Senin 5 Agustus 2024, Ketua KPU Batanghari Ahwat Hali mengatakan pihaknya telah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah. Selain itu juga telah melaksanakan pleno serentek di tingkat desa pada 3 Agustus lalu. Lebih lanjut, Hali menuturkan, berdasarkan hasil pleno tersebut, ada beberapa temuan seperti data pemilih yang meninggal dunia dan telah berpindah doki sili. Lebih rinci ia menyampaikan bahwa akan dilaksanakan reka berjenjang dari PPS ke PPK yang akan dilaksanakan pada 7 Agustus mendatang. Ia juga mengetekan untuk beberapa catatan dan temuan tersebut agar menjadi perhatian bagi pihaknya, yakni dengan menetapkan pemilih sementara atau DPS yang nanti akan ditanggapi masyarakat untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Pasca pleno di tingkat PPS yang dilakukan tanggal 3 Agustus, untuk petangannya semua serentak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun memang ada beberapa catatan. Karena papan tadi sudah coklit dari bulan Juni, tanggal 24 sampai dengan tanggal 24. Memang ada beberapa temuan seperti meninggal dunia, kemudian tidak doki sili, nah itu nanti kan direka di tingkat PPS. Nah nanti, kalau sesuai dengan ketentuan keputusan KPU nomor 1799, bahwa tapan selanjutnya adalah reka berjenjang dari PPS ke PPK. Nanti PPK seolah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Itu juga serentak nanti di petangannya. Nanti akan kita reka. Mungkin untuk jadwal terletakkan sampai akhir, mungkin atau tidak? Kalau sesuai dengan keputusan KPU nomor 1799, bahwa untuk di tingkat kecematan, di tingkat PPK itu tanggal 7 nanti kita akan melaksanakan, kemudian untuk tingkat kebupaten kita akan melaksanakan di tengah 11 Agustus. Nah namun untuk tingkat provinsi itu di tahapan itu 15 sampai tengah 17 Agustus. Supaya belum tahu kita, udah banyak informasi nanti tanggal berapa di tingkat provinsi. Sementara untuk tingkat kecematan itu tanggal 7 Agustus, tingkat kebupaten akan ditaksanakan 11 Agustus. Dan nasib penuh kemarin ketua, ada agak kita dapat laporan adanya sangka-sangkaan terait tahapan copi yang dilakukan? Alhamdulillah tidak ada hal lancar, namun memang ada beberapa masukan berkaitan dengan masyarakat yang tidak ditemukan. Namun yang tidak ditemukan kan tugas kita sudah memberikan kode S, tidak ditemukan. Itu pun dipenuhi di tingkat desa kemarin, PPS kemarin itu kita masukkan dalam kategori MS. Itu sementara, nanti dikaitan pupaten akan kita rekat nanti. Berapa jumlah keseluruhan yang tidak ditemukan, itu akan kami tindak lanjuti. Mungkin akan melakukan koordinasi bersama dinasti capi. Itu dimastikan aktif atau tidak negara tersebut. Apa yang menjadi catatan lainnya, Ketua, terkait selama pasangan pantali melakukan kopi? Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama di lapangan? Itu bagaimana? Kalau kendala-kendala di lapangan, untuk batang hari, alhamdulillah tidak ada. Karena ada beberapa memang temuan oleh pihak bawas yang sudah dirilis oleh bawas yang berpiksi. Alhamdulillah tidak ada joki, kemudian stiker juga tidak ada masalah. Kita sudah cukup ya, untuk batang hari cukup. Semua juga ditempel oleh petugas pantali kita. Alhamdulillah tidak ada. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.